Na'mo tasa baga wato arahato sama sang buddhasa Na'mo tasa baga wato arahato sama sang buddhasa Na'mo tasa baga wato arahato sama sang buddhasa Waca pakopang rakheya wacaya sang buddhasiya Wacidu caritang hitwa wacaya sucaritang careti Sebaiknya orang selalu menjaga ucapan Sebaiknya ia bisa mengendarikan ucapannya Setelah mengendarikan perbuatan jahatnya melalui ucapan Sebaiknya ia selalu mengembangkan perbuatan baiknya melalui ucapan Ya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama Selamat pagi, Sotihotu, Na'mo buddhaya Ya pada kesempatan pagi hari ini Tema pesan dama saya berjudul Berbohong adalah salah satu tindak kejahatan Jadi salah satu yang melupakan perbuatan yang tidak baik Yaitu melalui ucapan Yaitu melalui berbohong Dalam kehidupan kita sehari-hari Tentu banyak kita jumpai Salah satu apa? Yaitu perbajakan Tentang adanya kaset-kaset Kaset-kaset yang itu CD-CD CD-CD itu Berupa Bisa berupa film Bisa berupa lagu Secara original Setelah secara original Lalu mereka itu bajak Untuk memperbanyak Secara alamiah Hal demikian Melupakan tindak kejahatan Karena Tidak mendapat izin secara resmi Dari produksinya Yang produsernya Dalam kehidupan kita sehari-hari Juga dapat kita jumpai Apabila Seseorang itu Berbicara berbohong Tentu itu semua ada sebabnya Sebabnya yaitu Untuk mementingkan dirinya sendiri Atau untuk mementingkan golongan Dalam kehidupan ini Sebagai umat Buddha yang baik Selalulah hindari Berbohong ini Ucapan berbohong Karena Ucapan berbohong ini Secara alamiah Kalau kita lakukan terus menerus Akan merugikan diri kita sendiri Maupun bisa merugikan orang lain Secara alamiah Secara alamiah Kalau berbohong itu Tentu ada Objeknya Ada orang yang akan kita bohongi Dengan ada objek itu Lalu ada niat Ada kehendak Untuk melakukan Berbohong Setelah itu Apapun yang kita Bicarakan Orang-orang akan Mempercayainya Pembenarannya Ada Di dalam orang lain Di hati orang lain Dengan demikian Berbohong itu Dapat ditimburkan Berbohong ini Secara alamiah Akan dapat apa? Menimburkan Perserisi paham Tentu Kalau umat Buddha yang baik Yaitu Selalu menghindari Perserisian paham Karena perserisian paham ini Akibat-akibatnya Akan Menghancurkan Kedua belah pihak Kedua belah pihak ini Satu sama lain Tidak bisa Menjadi akur Dengan Secara alamiah juga Timbul Perpecahan Di antara Kedua belah pihak Dulu Di zaman kehidupan Sang Buddha pun Ada Yaitu Siswanya Yang suka Winaya Mencela Siswa Yang suka Meditasi Yang meditasi Mencela Siswa yang Winaya Karena guru agung Melihat Saling mencela itu Tidak ada Menyelesaikan masalah Lalu guru agung Buddha Berdiam diri Di suatu tempat Ini menandakan bahwa Di dalam perserisian itu Kita tidak akan Menemukan Atau Masalah Tidak dapat kita Atasi Ya Jadi Masalah itu Dapat kita Atasi Yaitu Kita harus Saring toleransi Saring memiliki Pengertian Ya Dengan demikian Masalah ini Dapat kita Selesaikan Ya Salah satu Ya Pesan dama saya Pada malam Pada Pagi hari ini Ya Saya akan Memberi Kisah Ya Kisah Kehidupan Guru agung Buddha Sebelum Menjadi guru Agung Buddha Yaitu Menjadi Ya Raja Sutasoma Ya Bodhisattva Sutasoma Kenapa Saya pilih ini Karena disini Bodhisattva ini Demi Kebenaran Mempertahankan Kebenaran itu Ya Dikisahkan Bahwa Raja Sutasoma Ini Lahir Saat Raja Brahmadatta Dibenaris Berkuasa Ya Dan saat itu Ada seorang Ya Sebelumnya Dia Orang ini pun Adalah Raja Raja ini Kehidupannya Suka Makan Makanan Berdaging Ya Suka Makanan Berdaging Tapi Kehidupan Raja ini Di kehidupan Lampau Raja ini Adalah Seorang Laksasa Karena Seorang Laksasa Setelah kehidupan Berulang-ulang Jadi Kehidupannya Sebagai manusia Raja ini Suka Makan Daging Jadi Daging Apa aja Dimakan Ya Setelah itu Suatu saat Ya Raja ini Makan Daging Terus Sentuh Raja ini Pasti akan Ada Juru Masak Ya Yang Juru Masak Yang Membuat Daging Untuk Raja ini Makan Yang Memasak Daging Setelah itu Suatu saat Suatu hari Karena Hari itu Adalah Hari puasa Lalu Juru Masak ini Tidak Bisa Memasak Daging Ya Karena Enggak ada Orang Yang Membunuh Karena Juru Masak ini Takut Juru Juru Masak Ini Takut Lalu Juru Masak Ini Memiliki Ide Yaitu Idenya Yaitu Mencari Daging Yaitu Berbentuk Mayak Manusia Yang telah Meninggal Yang baru Meninggal Tentu Kalau baru Meninggal Dagingnya Akan Segar Ya Karena Di jaman India Kuno itu Apabila Seseorang Telah Meninggal Mereka Akan Diretakkan Di tempat Yang sepi Begitu Saja Setelah Itu Akan Dimakan Oleh Hewan Hewan Daging Lainnya Lalu Daging itu Karena Masih Segar Lalu Tukang Masak Ini Mengambil Mengambil Dan Memasak Untuk Raja Setelah Raja Memakannya Kayaknya Dagingnya Lebih Enak Dari Daging Yang Seperti Biasa Yang Dimakannya Lalu Raja Ini Terus Meminta Tukang Masak Memasak Memasak Daging Yang demikian Suatu saat Raja Ini Bertanya Daging Ini Daging Apa Karena Tukang Masak Takut Tukang Masak Tidak Membicarakannya Tapi Karena Dibesak Terus Karena Mau Dihukum Lalu Tukang Masak Itu Berbicara Bahwa Daging Itu Adalah Daging Mayat Mayat Manusia Yang Telah Meninggal Semenjak Itu Lalu Raja Ini Meminta Tukang Masak Ini Memasak Daging Yang Telah Daging Manusia Yang Telah Meninggal Ini Untuk Dirinya Secara Terus Menerus Tentu Daging Manusia Ini Matinya Tidak Setiap Hari Lalu Habis Karena Habis Tapi Raja Ini Sudah Ketagihan Ketagihan Makan Daging Manusia Lalu Meminta Tukang Masak Untuk Membunuh Orang Orang Yang Berada Di Penjara Orang Orang Yang Berada Di Penjara Tiap Hari Dibunuh Satu Persatu Setelah Dibunuh Satu Persatu Secara Alamiah Orang Itu Pun Akan Habis Setelah Habis Lalu Raja Ini Meminta Meminta Lagi Yaitu Tukang Masaknya Untuk Mencari Orang Dibunuh Setelah Itu Karena Ketahuan Oleh Rakyatnya Oleh Para Para Bangsawan Lainnya Raja Ini Pun Diusir Lalu Raja Ini Diberi Nama Porisada Porisada Itu Artinya Orang Pemakan Daging Manusia Atau Orang Pemakan Daging Setelah Itu Selalu Porisada Ini Bersama Juru Masaknya Itu Tinggal Di Hutan Karena Tinggal Di Hutan Setiap Hari Ada Orang Lewat Jalan Di Hutan Itu Porisada Ini Memburu Orang Tersebut Hingga Orang Itu Meninggal Dan Lalu Dimasak Oleh Juru Masaknya Suatu Saat Pemburu Makan Manusia Ini Tidak Menemukan Mangsanya Lalu Meminta Meminta Tukang Masaknya Untuk Mendidikan Air Karena Tukang Masaknya Sudah Tahu Bahwa Karena Tidak Ada Yang Diburu Pastilah Terakhir Ini Adalah Giriran Saya Terakhir Juru Masaknya Pun Dibunuh Setelah Dibunuh Lalu Dia Mulai Mencari Mangsa Mangsa Berikutnya Suatu Saat Saat Dia Bertemu Dengan Mangsa Bangsawan Tentu Kalau Bangsawan Itu Kalau Jalan-Jalan Di Hutan Pasti Ada Pengawalnya Setelah Jalan-Jalan Di Hutan Ada Pengawalnya Karena Dia Ingin Membunuh Bangsawan Itu Tentu Pengawalnya Mengejar Karena Pengawalnya Mengejar Lalu Yang Tukang Pemburu Itu Jatuh Kakinya Terluka Agak Parah Lalu Dia Lari Karena Tidak Dapat Mangsanya Setelah Dia Lari Karena Kakinya Itu Sakit Dia Bertekad Di Bawah Pohon Kalau Pohon Ini Dapat Menyembuhkan Saya Saya Akan Mempersembahkan Mangsa Saya Kepada Pohon Ini Jadi Pohon Ini Dianggap Sebagai Dewa Tapi Tapi Sebenarnya Dewa Dewa Berada Di Pohon Ini Tidak Menyembuhkan Dirinya Tapi Dirinya Disembuhkan Oleh Dirinya Sendiri Karena Tidak Banyak Makan Sehingga Lukanya Cepat Kering Karena Lukanya Cepat Kering Jadi Sembuh Tapi Karena Saat Itu Terjadi Ketidaktawanya Dia Pikir Dia Disembuhkan Oleh Raja Pohon Itu Lalu Tukang Pemangsa Ini Pemangsa Ini Bertekat Lagi Saya Akan Mencari Seri Seratus Satu Orang Untuk Saya Mangsa Untuk Saya Persembahkan Di Bawah Pohon Ini Lalu Karena Dewa Itu Melihat Wah Tidak Bagus Ini Tindakan Dia Lalu Dewa Ini Bilang Kamu Harus Mencari Seseorang Yang Bernama Sutasoma Karena Kenapa Sutasoma Ini Sangat Berhubungan Dengan Pemangsa Ini Karena Pemangsanya Segen Terhadap Sutasoma Ini Lalu Pemangsanya Ini Tadinya Tidak Mau Berhubungan Dengan Sutasoma Ini Karena Diminta Lalu Pemangsa Ini Pun Mau Memangsa Sutasoma Dipisahkan Secara Singkat Dalam Selama Waktu Tujuh Hari Sutasoma Pemangsa Ini Telah Menemukan Seratus Orang Seratus Orang Yang Akan Disembahkan Dipersembahkan Kepada Dewa Pohon Itu Jadi Semua Sudah Diikat Tinggal Satu Orang Satu Orang Ini Yaitu Sotasoma Setelah Itu Setelah Setelah Lalu Dia Mulai Mencari Keberadaan Dimana Sotasoma Berada Dikisahkan Pada Waktu Itu Pas Terjadi Hustifah Rakyat Jadi Sotasoma Itu Akan Bermandi Di Sebuah Kolam Saat Itu Pemangsa Ini Tahu Bahwa Sotasoma Akan Mandi Di Kolam Ini Lalu Dia Sembunyi Di Dekat Kolam Tersebut Karena Sembunyi Dekat Di Dekat Kolam Itu Lalu Saat Mandi Tentu Pengawalnya Agak Jauh Lalu Dia Ditangkap Oleh Pemangsa Ini Setelah Ditangkap Dia Enggak Menggeret Karena Sotasoma Ini Dihargai Lalu Ditaruh Di Pundak Ya Sotasoma Ini Karena Basah Basah Airnya Menetes Jadi Pemangsa Ini Pikir Bahwa Sotasoma Ini Menangis Karena Tahu Bahwa Dia Sebagai Pemangsa Tapi Dia Tanya Jadi Sotasoma Ini Menjelaskan Saya Bukan Menangis Tapi Karena Badan Saya Masih Basah Airnya Menetes Setelah Itu Tapi Sebelumnya Sotasoma Ini Bertemu Saat Sebelum Keluar Dari Istana Bertemu Dengan Seorang Brahmana Sotasoma Ini Ingin Mendengarkan Ajaran Brahmana Ini Dan Bertekad Nanti Setelah Saya Pulang Dari Kolam Saya Akan Mendengar Ajaran Brahmana Ini Tapi Karena Dia Ditangkap Oleh Pemangsa Lalu Dia Meminta Kepada Pemangsa Ini Sebelum Kamu Memakan Saya Izinkanlah Saya Menepati Janji Saya Dulu Yaitu Bertemu Kepada Seorang Brahmana Lalu Sotasoma Ini Pun Memiliki Tekad Tekad Janjinya Tak Karena Tapi Pemangsa Ini Tidak Yakin Karena Pemangsa Ini Apabila Saya Membebaskan Kamu Nanti Kamu Pasti Tidak Akan Kembali Lagi Tapi Sotasoma Ini Meyakinkannya Biarpun Saya Tidak Kembali Kepada Kamu Pedang Inilah Yang Akan Menjadi Saksinya Jadi Terpikir Oleh Pemangsa Ini Wah Kayaknya Yang Lainnya Tidak Pernah Berbicara Seperti Demikian Dia Berbicara Seperti Demikian Ya Kan Setelah Itu Karena Pemangsa Ini Berpikir Baiklah Saya Akan Percaya Kepada Sotasoma Ini Lalu Sotasoma Ini Balik Kembali Saat Balik Itu Sotasoma Ini Bertemu Dengan Bramana Ini Ya Bramana Ini Yaitu Pesandamanya Itu Yaitu Kehidupan Pesandama Kehidupan Buddha Kasapa Di masa lampau Yaitu Salah satu Berkumpul Dengan Orang Bijaksana Hanya Hanya Satu Kali Adalah Bermampaat Biarpun Satu Kali Ada Bermampaat Tetapi Berkumpul Dengan Orang Bijaksana Tidak Bijaksana Berkali-kali Hal itu Adalah Tidak Bermampaat Jadi Kalau kita Saat Kehidupan Ini Bertemu Dengan Seseorang Yang Kita Menganggap Bisa Membimbing Kita Ya Salah Satu Buddha Dhamma Ya Biarpun Guru Agung Buddha Terapari Nibana Tapi Damanya Selalu Menuntun Kita Tapi Dalam Kehidupan Ini Kalau kita Selalu Mengulang Kembali Ya Pesan Damanya Dan Melalui Praktek Yaitu Pikiran Ucapan Dan Tindakan Disana Itu Kita Akan Selalu Memperbaiki Diri Kita Sendiri Dengan Selalu Memperbaiki Diri Kita Sendiri Walaupun Kita Hidup Satu Hari Saja Kalau Kita Dengan Sungguh Memperbaiki Disanalah Bermampaatnya Tapi Kalau Kita Biarpun Hidup Seribu Tahun Tapi Kita Tidak Memperbaiki Tingkah Laku Kita Buddha Dhamma Ini Pasti Tidak Bermampaat Ya Jadi Biarpun Saat Kehidupan Ini Hanya Sekejap Mari Kita Bersama Sama Mempraktek Setelah Raja Sota Soma Raja Sota Soma Ini Mendengarkan Demikian Lalu Di Dalam Hati Raja Ini Senang Ya Karena Raja Ini Tahu Akan Janjinya Kepada Sang Pemangsa Itu Lalu Raja Ini Ya Meminta Kepada Meminta Ijin Kepada Semua Keluarganya Untuk Kembali Ke Sang Pemangsa Ini Tapi Ada Pemangsanya Tidak Kasih Ya Tidak Mengizinkan Tapi Karena Kesungguhan Hati Ya Raja Ini Tetap Mempertahankannya Dan Kembali Ya Kembali Kepada Si Pemangsa Ini Setelah Kembali Kepada Si Pemangsa Ini Lalu Pemangsa Ini Tadinya Tidak Percaya Biasanya Kalau Orang Yang Telah Dilepas Tidak Akan Kembali Ya Tapi Kadang Biarpun Di dalam Hati Pemangsa Ini Tidak Percaya Tapi Pemangsa Ini Sudah Membuat Api Api Untuk Membuat Daging Manusia Apabila Telah Dipotong Menjadi Mayat Lalu Karena Udah Datang Karena Datajanya Ini Sudah Sampai Di Hadapan Sang Pemangsa Ini Lalu Pemangsa Ini Bertanya Karena Dia Penasaran Bertanya Apa Yang Dingajarkan Oleh Bramana Tersebut Lalu Sang Panggeran Ini Menjelaskan Yang Dingajarkan Yaitu Bertemu Dengan Seorang Bijaksana Hanya Satu Kali Akan Lebih Bermanfaat Daripada Bertemu Dengan Orang Yang Tidak Bijaksana Berkali Kali Setelah Itu Lalu Apalagi Secara Alamiya Dijelaskan Oleh Sang Raja Ini Secara Lebar Secara Lebar Lalu Timbul Timbul Rasa Simpati Si Pemangsa Ini Lalu Si Pemangsa Ini Mau Mendengar Nasehat Dari Raja Setelah Mau Mendengar Raja Lalu Dia Meminta Apapun Yang Raja Inginkan Saya Akan Mengaburkan Salah Satu Permohonan Raja Itu Yaitu Apa Tidak Tidak Boleh Makan Daging Manusia Lagi Saat Raja Mengucap Demikian Dia Sudah Berjanji Dia Agak Takut Melanggar Janji Tapi Dia Takut Si Pemangsa Takut Tidak Bisa Memenuhinya Kenapa Karena Hal Demikian Sudah Sering Dilakukan Begitu Juga Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Saat Kita Memiliki Karakter Karakter Yang Sudah Tertanam Di Dalam Batin Kita Tentu Karakter Yang Tidak Baik Saat Kita Ingin Merubahnya Tentu Tidak Gampang Tidak Gampang Seperti Yang Dibicarakan Orang Tapi Apa Yang Dibutuhkan Kita Harus Selalu Mengingatkan Kembali Kepada Diri Kita Sendiri Dengan Bisa Mengingatkan Kembali Kepada Diri Kita Secara Alaminya Semoga Karakter Karakter Yang Tidak Baik Ini Dapat Kita Kurangi Sehingga Nantinya Jadi Tidak Ada Jadi Karakter Yang Buruk Itu Akan Kita Tinggalkan Secara Total Tapi Kalau Tampak Diusaha Dari Sekarang Karakter Itu Akan Selalu Timbul Di Dalam Batin Kita Jadi Karakter Itu Kalau Kita Sudah Mengetahui Karakter Di Dalam Kita Yang Tidak Baik Marilah Kita Bersama Merubah Merubah Dengan Demikian Semoga Kita Dapat Mencapai Kebahagiaan Yang Lebih Baik Lagi Dengan Demikian Karena Raja Ini Pangeran Suta Soma Terus Mendesak Lalu Dia Ini Mengiak Setelah Mengiak Secara Alamiah Seratus Orang Yang Ditangkap Itu Semua Itu Dibebaskan Setelah Dibebaskan Lalu Sang Pemangsa Ini Diingatkan Oleh Panggilan Suta Soma Ini Yaitu Kamu Harus Kembali Kepada Kerajaan Mulagi Karena Di Kerajaannya Ini Tentu Orang Takut Mendengar Namanya Takut Karena Seorang Yang Ganas Seorang Pemakan Daging Apalabila Kita Menemukan Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Setiap Orang Mendengar Pemakan Daging Manusia Semua Pasti Akan Takut Tapi Karena Atas Kebijaksanaan Dari Raja Suta Soma Ini Lalu Menterinya Setuju Lalu Suta Soma Ini Pun Pemangsa Ini Pun Dapat Hidup Secara Damai Merobah Karakternya Dan Cerita Ini Disampaikan Tentu Cerita Ini Disampaikan Saat Guru Agung Bunda Terah Mencapai Sama Sang Buddha Raja Suta Soma Bodhisatwa Suta Soma Ini Adalah Guru Agung Buddha Kita Jadi Yang Paris Sada Ini Siapa Angung Himala Angung Himala Adalah Paris Soda Pemakan Daging Manusia Dan Yang Beramana Itu Siapa Beramana Itu Adalah Maha Kasapa Maha Kasapa Yaitu Sebelum Maha Kasapa Ini Datang Saat Guru Agung Buddha Parinibana Guru Agung Buddha Tidak Dapat Membakar Mayat Jenajah Tidak Dapat Dibakat Tapi Dengan Mahakasapa Ini Biku Mahakasapa Ini Datang Lalu Mayat Langsung Terbakar Keluar Apinya Makanya Di dalam Kehidupan Banyak Murid Sang Buddha Banyak Kita Temukan Cerita Cerita Disini Dan Yang Terakhir Yaitu General Yang Tidak Menginginkan Pemangsa Ini Kembali Kekerajaannya Yaitu Generalnya Yaitu Sariputa Jadi Semua Zaman Kehidupan Itu Siswa Sang Buddha Banyak Bertemu Mereka Banyak Bertemu Banyak Berteman Satu Dengan Yang Lain Disini Dapat Kita Simpulkan Dalam Kehidupan Kita Sehari Apabila Kita Sering Bertemu Dengan Orang Orang Itu Sebenarnya Kita Kehidupan Lampau Pun Pernah Bertemu Tapi Karena Kita Lupa Dan Kalau Kita Bertemu Saat Ini Setelah Kita Mengetahui Kita Harus Menghormati Mereka Dengan Menghormati Dan Tidak Menyakiti Mereka Semoga Akan Menjadi Hal Yang Berhubungan Berlanjut Kalau Kita Menyakiti Dan Tidak Menghormati Mereka Nanti Kehidupan Akan Datang Sama Kita Akan Bertemu Dengan Orang Yang Sama Lagi Satu Sama Lain Yaitu Hubungan Karma Ini Tak Lepas Kalau Kita Saat Ini Tidak Suka Dan Selalu Bertengkar Dengan Orang Itu Nanti Kita Kehidupan Yang Akan Datang Kita Bisa Ketemu Orang Yang Sama Tujuan Mempraktekan Buddha Dhamma Ini Yaitu Saat Kehidupan Ini Kita Menemukan Hal-hal Yang Tidak Baik Yang Membuat Kita Marah Benci Kecewa Kita Selalu Bersahabat Dengan Mereka Dengan Secara Alamiya Kalau Kita Selalu Bersahabat Dengan Mereka Secara Alamiya Kita Memutuskan Hubungan Karma Yang Tidak Baik Dan Menanamkan Karma Yang Baik Kalau Karma Kita Baik Semoga Di Kehidupan Akan Datang Kita Tidak Bertemu Kembali Musuh-musuh Kita Dalam Kehidupan Yang Lampau Tapi Kalau Kita Selalu Bertengkar Kita Selalu Berserisi Paham Kelak Di Kehidupan Yang Akan Datang Kita Akan Bertemu Kembali Dengan Orang Demikian Semua Itu Yaitu Datangnya Dari Apa Kejujuran Dari Sikap Batin Kita Sendiri Dengan Kejujuran Ini Kita Dapat Memperbaharui Memperbaharui Kehidupan Kita Sekarang Kenapa Saat Kita Masih Sehat Saat Kita Masih Aktif Disanalah Kita Dapat Merubah Diri Kita Tapi Saat Kita Sudah Sakit Sudah Sekarang Kita Ingin Merubah Lagi Hal Itu Akan Lebih Sulit Jadi Ajaran Guru Agung Buddha Ini Selalu Mengajarkan Saat Kita Masih Hidup Saat Kita Masih Aktif Saat Kita Masih Mengetahui Kekurangan Kita Masing-masing Perbaikilah Dengan Selalu Memperbaiki Secara Alaminya Kita Akan Bahagia Bahagia Untuk Diri Kita Maupun Bahagia Dengan Orang Lain Disini Saya Akan Menguraskan Sedikit Tentang Yaitu Manfaat Dari Tidak Berbohong Kalau Manfaat Dari Tidak Berbohong Salah Satu Mulut Kita Tidak Berbau Siapapun Ingin Mulutnya Tidak Berbau Kenapa Kenapa Kalau Mulut Tidak Berbau Kalau Orang Berbicara Hama Kita Kita Bisa Menjadi Pede Tapi Kalau Mulut Kita Memiliki Bau Secara Alaminya Saat Orang Berbicara Orang Akan Menjauh Akibat Dari Apa Akibat Dari Tidak Berbohong Mulut Kita Akan Tidak Memiliki Bau Kadang Kadang Bisa Juga Mulut Ini Berbau Karena Kondisi Dari Obat Obatan Karena Kita Sering Meminum Obat Obatan Mulut Kita Pun Bisa Bau Tapi Ingat Bau Itu Setidaknya Dalam Kehidupan Lampau Barangkali Seseorang Itu Bisa Berbohong Juga Semua Itu Ada Kondisinya Karena Di Dalam Ajaran Sang Buddha Itu Satu Sama Lain Yang Menjadi Karakter Kita Yang Ada Di Dalam Jasmani Kita Satu Sama Lain Pasti Ada Kondisinya Pasti Ada Satu Sama Lain Saling Berhubungan Tidak Satu Berhubungan Satu Lain Tidak Ada Sebab Akibatnya Setelah Itu Gigi Kita Akan Rapi Akan Terlihat Bersih Kalau Gigi Kita Rapi Secara Alam Kita Dapat Melihat Iklan Iklan TV Pasta Gigi Pasta Gigi Itu Selalu Mengingatkan Kita Memiliki Gigi Yang Bagus Gigi Yang Bersih Dengan Demikian Kalau Kita Ingin Gigi Yang Bagus Gigi Yang Bersih Selalulah Berucap Kata Yang Baik Semua Kata Yang Kita Ucapkan Itu Bukan Untuk Diri Kita Sendiri Tapi Bisa Mempengaruhi Orang Lain Dan Kalau Kita Menyadari Kita Mulai Mengucapkan Kata-kata Yang Berguna Yang Bermanfaat Untuk Diri Kita Maupun Orang Lain Begitu Juga Jangan Mengucap Kata-kata Yang Menyinggung Di Dalam Hati Seseorang Kata-kata Kata-kata Yang Menyinggung Secara Alamiah Siapapun Yang Berada Didekat Kita Mereka Akan Menjauh Dan Tidak Akan Menjadi Sahabat Dengan Kita Jadi Kata-kata Yang Manis Yang Baik Kita Ucapkan Yaitu Penusopan Santun Secara Alamiah Kalau Kita Selalu Berbicara Yang Jujur Kita Akan Memiliki Suara Yang Merdu Juga Kadang-kadang Kita Memiliki Melihat Mendengar Suara Seseorang Yang Merdu Kadang-kadang Timbur Karena Kita Masih Manusia Biasa Timbur Rasa Iri Hati Cemburu Tapi Kita Diingatkan Untuk Memiliki Semua Orang Bisa Memiliki Suara Yang Merdu Yang Dari Mana Berusahalah Tidak Berdusta Berbohong Dengan Tidak Berdusta Tidak Berbohong Secara Alamiah Lidah Kita Akan Tipis Lidah Lidah Kita Akan Tipis Kalau Lidah Tipis Pita Suara Kita Akan Tipis Biasanya Kalau Pita Suara Orang Itu Tipis Secara Alamiah Suaranya Bisa Bagus Jadi Semua Itu Ada Hubungannya Ada Kondisinya Dan Kalau Apabila Seseorang Itu Selalu Berkata Jujur Secara Alamiah Poster Tubuhnya Pun Akan Menjadi Menarik Orang Jadi Banyak Mempengaruhi Orang Jadi Dari Kata-kata Dari Bicara Kita Bisa Mempengaruhi Orang Lain Dengan Demikian Kita Harus Selalu Melakukanlah Yang terbaik Untuk Diri Kita Melalui Kata-kata Karena Kata-kata Yang Baik Bisa Menyatukan Tapi Kata-kata Yang Tidak Baik Bisa Memecahkan Orang Satu Sama Lain Ya Karena Di Dalam Ajaran Guru Agung Buddha Selalu Mengingatkan Kita Akan Datang Dan Buktikan Sendiri Ya Jangan Percaya Begitu Saja Kalau Kita Melihat Berbicara Dengan Baik Lalu Kita Menyeridikinya Setelah Kita Menyeridikinya Ternyata Apa Yang Kita Bicarakan Memang Baik Lalu Kita Lihat Sangat Bermanfaat Lalu Kita Harus Mengembangkannya Ya Semua Itu Dasarnya Dari Batin Kita Jadi Seseorang Itu Ya Saat Dinasehati Seseorang Itu Harus Apa Memiliki Kesiapan Mentalnya Masing-masing Kalau Anda Siap Mentalnya Dibimbing Anda Pasti Akan Menuju Pencerahan Ya Karena Semua Dari Ajaran Guru Agung Buddha Menginginkan Bahwa Kita Cepat-cepat Menyelesaikan Masalah-masalah Kita Dari Dunia Ini Dan Mengakhiri Penderitaan Yaitu Dengan Mempraktekan Buddha Dhamma Ini Salah Satu Secara Alamnya Silah Ya Dan Berbicara Yang Tidak Baik Ini Berbohong Ini Pun Apabila Dilakukan Oleh Seseorang Itu Melanggar Silah Keempat Silah Keempat Ini Ya Sangat Tidak Bermanfaat Silah Keempat Ini Timbul Karena Apa Karena Karena Seseorang Itu Marah Karena Seseorang Itu Benci Seseorang Itu Benci Kepada Hal-hal Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginannya Tapi Tidak Sesuai Dengan Keinginannya Itu Hanya Menurutnya Pribadinya Sendiri Tapi Belum Tentu Menurut Orang Lain Ya Nah Kadang-kadang Dalam Kehidupan Ini Kalau Seseorang Berbohong Lagi Kadang-kadang Mereka Itu Ingin Mencari Pembenarannya Untuk Dirinya Sendiri Untuk Keuntungan Sendiri Ya Keuntungan Pribadi Maupun Golongan Ya Tapi Kita Sebagai Umat Buddha Yang Baik Selalu Menghindarkan Untuk Kepentingan Pribadi Maupun Golongan Yaitu Untuk Kebersamaan Kita Untuk Kemajuan Kita Kelak Semoga Kita Mencapai Kepembebasan Kita Dalam Kehidupan Ini Maupun Kehidupan Yang Akan Datang Semua Itu Ya Harus Kita Tekadkan Kembali Kedalam Batin Kita Masing-masing Ya Kalau Kita Selalu Tekad Selalu Mengingatkan Kekurangan Kita Lalu Kita Memperbaikinya Disanalah Kita Akan Maju Di Dalam Dhamma Karena Setiap Manusia Itu Memiliki Potensi Di Dalam Batin Maksim Masing-masing Ya Karena Kalau Kita Selalu Memiliki Belas Kasih Dan Cinta Kasih Disana Itu Sebenarnya Kita Sudah Disebut Seorang Bodhisattva Jadi Kalau Dalam Kehidupan Ini Kita Sering Menemukan Nama Bodhisattva Bodhisattva Itu Bukan Siapa-siapa Tapi Ada Di Dalam Batin Kita Sendiri Tergantung Kita Mau Mengembangkannya Atau Tidak Ya Itu Semua Tergantung Pada Kehendak Kita Masing-masing Lalu Apalagi Kalau kita Berbohong Kepada Orang Yang Memiliki Moralitas Yang Lebih Tinggi Buah Karma Kita Akan Lebih Berat Ya Tapi Kalau Berbohong Kepada Moralitas Yang Sama Ya Buah Karmanya Tidak Begitu Berat Ya Tapi Berbohong Itu Harus Kita Hindari Ya Yaitu Untuk Menjaga Kebersamaan Kalau Orang Yang Tidak Berbohong Orang Ini Akan Selalu Dipercaya Orang Akan Selalu Dihormati Orang Ya Dengan Banyak Hal Di Dalam Berbicara Di Dalam Pembicaraan Ini Dapat Kita Petik Ya Kalau Seseorang Berkata Jujur Secara Alamiya Orang Ya Manusia Maupun Dewa Pasti Akan Senang Melihatnya Salah Satu Yaitu Saat Bantemogalana Ini Dengan Kekuatan Batinya Lalu Timbul Di Alam Dewa Dan Bertanya Kepada Salah Satu Dewa Kenapa Kamu Bisa Lahir Di Alam Surga Ini Salah Satu Dewa Menjawab Dalam Kehidupan Saya Di Dalam Kehidupan Saya Sebagai Manusia Saya Selalu Menjunjung Tinggi Nilai Keadilan Nilai Keadilan Itu Dari Berbohong Tidak Berbohong Lalu Kalau kita Berbicara Jujur Disanalah Kita Menjunjung Nilai Keadilan Lalu Dewa Dewa Lain Saya Terlahir Di Alam Dewa Ini Karena Saya Selalu Menjadi Orang Dermawan Menjadi Orang Yang Dermawan Ini Tidak Selamanya Harus Secara Materi Tapi Secara Tenaga Pikiran Semua Bisa Yang Penting Apa Lakukanlah Dengan Kesungguhan Hati Dengan Ketulusan Jangan Merasa Tertekan Jangan Merasa Terpaksa Kalau kita Dengan Kesungguhan Dengan Bahagia Diliputi oleh Kebahagiaan Dari Pikiran Disanalah Timbul Benih Kebajikan Yang Luar Biasa Di Dalam Batin Kita Jadi Kita Selalu Diingatkan Untuk Selalu Menanam Benih Kebajikan Itu Yang Ada Di Dalam Batin Kita Dan Yang Terakhir Yaitu Saat Seorang Dewa Lagi Ditanya Oleh Bante Mogalana Kenapa Kamu Lahir Di Alam Surga Saya Tidak Saya Orangnya Tidak Marah Biarpun Saya Sering Disakiti Tapi Saya Orangnya Tidak Pemarah Tidak Pendendam Dengan Tidak Pemarah Tidak Pendendam Kita Akan Terlahir Di Alam Surga Jadi Di Dalam Ajaran Guru Agung Buddha Ini Banyak Cara Menuju Di Ke Alam Surga Ya Cuman Semua Itu Tergantung Bagaimana Cara Kita Mempraktekannya Melaksanakannya Semua Itu Tergantung Di Dalam Batin Kita Masing-masing Ya Jadi Selalulah Mengembangkan Ya Praktek Buddha Dhamma Ini Semoga Bapak Ibu Saudara Saudari Maju Di Dalam Dhamma Sabe Sata Bawantu Suki Tata Sama Sama Nung-Fo Sama Sama Sep